tapi ini yang bunganya putih bukan yang kuning oke teman teman bonsai di video kali ini kita sudah memiliki bahan bonsai dari amplas putih ini ya ini rencananya saya akan pendekkan lagi jadi supaya nanti dia memiliki bongkol yang besar ya karena saya tidak memprogram akar jadi akan saya pendekkan aja supaya bongkolnya besar ini adalah hasil saya donggal 4 bulan yang lalu ya karena saya sengaja donggalnya yang kecil ya karena saya bertujuan untuk membuat bonsai mame dari amplas putih ini nah ini dia jadi saya akan memprogram batangnya supaya cepat besar dan sebelum video ini lanjut seperti biasa buat teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like, komen, dan share ya dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya aktifkan juga supaya teman teman bisa mendapat notifikasi dari channel ini ya oke terima kasih teman teman sudah subscribe dan saya juga punya yang udah hampir jadi ya bonsai mame nanti akan saya kasih lihat di akhir video makanya simak terus videonya jadi saya akan memotong ini dulu ya kita memotong kita akan pilih japan yang mana yang akan kita pakai ya untuk depannya dan ini dia saya alatnya menggunakan gagera jik gel ya ini sebenarnya untuk besi tapi saya akan untuk mencoba memotong ini ya karena jatuh saya lagi batang ya jadi belum bisa beli lagi karena saya jauh ya untuk membeli alat online jadi saya menggunakan alat sadanya aja dan saya juga memakai pisau ini nanti untuk merapikannya ya oke langsung aja kita potong dulu ya kita potong di bagian cabang ini ya segini oke langsung aja kita potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cabang ini menurut saya cukup keras ya batangnya jadi tidak susah ini karena saya itu sudah memakai alat jadi kita pelan-pelan aja ya oke dikit lagi semangat oke pelan-pelan ya kita mau atas oke dikit lagi ini patah keras kali oke teman-teman oke teman-teman dekat lagi ya ini pelan-pelan aja oke oke kita berhasil ini dia bisa saya tanam lagi nih ya lumayan nah jadi seperti ini ya hasilnya tapi kita rapikan dulu ya bekas ke gereginya karena nanti dia akan biumnya tumbuh dengan baik ya pelan-pelan aja oke ini dia hasilnya oke kita akan melihat lebih dekat lagi ya nah ini dia teman-teman bisa dilihat kan jadi saya potong segini ya dan saya akan memakai untuk kedepannya cabang yang ini dan yang ini ya jadi saya akan biarkan dulu nanti biar dia besar jadi seimbang dengan batang utamanya ya baru nanti kita akan potong lagi atau wiring atau dikawat ya nah ini untuk mame ya ini dia hasilnya amplas putih ini menurut saya cepat banget pertumbuhannya 4 bulan aja udah segini ya jadi nanti akan saya biarkan dulu saya program 4 tahun supaya cepat besar untuk menjadikan penjelasin mame ya agar lebih cocok ini dia hasilnya ya oke jadi kita akan lihat yang konsep mame ya konsep mame yang hampir jadi tadi saya udah bilang nanti saya ambil dulu nah ini dia ya tercantik kan ini sebenarnya masih program ya ini bahan dari tambat sapi atau sidak kori tapi ini yang bunganya putih atau yang kuning ini dia ini sebenarnya masih saya apa masih saya program batangnya agar meleuk bisa dilihat kan tuh masih saya kawat dan ini cabangnya juga masih saya los supaya nanti ada jabang-jabang baru saya akan pakai lagi ya untuk memerapat daun-daunnya dan berjabangannya ini dia cantik kan lumayan nih ini buat pemula ya udah lumayan karena biasanya pemula itu tidak sabar ya untuk mempunyai bonsai yang udah jadi jadi saya membuatnya dari sidak kori ini ya dan ini daunnya sudah mengecil jadi cocok banget untuk pemula ya ya seperti saya ini juga masih pemula ya masih banyak belajar tentang bonsai-bonsai jadi buat yang lebih tahu tentang bonsai senior-senior bonsai silahkan komen ya sebanyak-banyaknya oke terima kasih jadi videonya sampai disini dulu ya kita sambung di lain waktu oke jangan lupa kalian like videonya komen sebanyak-banyaknya dan subscribe ya oke terima kasih tunggu video selanjutnya dari channel ini ya